Kuliner unik paling kocak yang pernah ada Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal Bersama dua host caper dan yang suka bikin lapar Bikin lapar Hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah tujuh malam di TransTV Lagi-lagi kasus narkoba Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh Julina Mukhtar Tapi di sisi lain dia bukan ditinggal suami untuk kebejara Tapi tinggal suami untuk selama-lamanya ya Yang masih kita ingat kepergian dari Herman Salah satu personal band Seventeen ya di awal tahun kemarin Dan bagi seorang istri memang kalau cinta benar sama suaminya Pastilah akan sangat sulit untuk membuka hatinya untuk pria lain Walaupun kemarin mengalami kecelakaan gitu ya Mungkin ada orang-orang yang care sama dia Tapi mungkin tetap masih belum bisa terbuka hatinya Sampai dengan sekarang masih belum bisa membuka hati Dan kita juga pasti mewajari apa yang dirasakan oleh seorang Julina Mukhtar Setelah kepergian sang suami beberapa waktu yang lalu Kemudian juga menjadi single parent dan juga menjadi tulang punggung bagi anak Kita akan melihat bagaimana perjuangan dari seorang Julina Mukhtar Dan juga hatinya sampai dengan sekarang masih belum terbuka Bukan perkara yang mudah bagi Juliana untuk mencari sosok pengganti almarhum suaminya Terlebih dengan kondisi yang sudah berstatus janda dan memiliki dua orang anak Membuat wanita kelahiran Aceh itu memiliki banyak pertimbangan sebelum menentukan pilihan Kalau memang mereka bisa menyayangi anakku Bisa apa ya Bisa mendidik anakku gitu Lebih ke itu sekarang Enggak yang Gue cinta banget nih Lo harus nikah Enggak harus kayak gitu Sekarang banyak pertimbangan lah Pertimbangannya aku pengen yang benar-benar imannya baik Pengen yang bisa mengarahkan aku ke yang lebih baik lagi Aku ikhlas Kepala Kepala Kepala